Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti yang saya sertakan di judul video Saya akan bepas FRP860 yang terkenal nakal Bandel maksudnya Kalau nakal plakor Kalau ini bandel Memang beda-beda TV sih Untuk version Androidnya adalah 7.0 Oke teman-teman perhatikan Dan teman-teman hubungkan Untuk jaringan WP nya seperti ini Untuk sementara kita akan pastikan Apa ini terlock apa tidak Oke seperti ini Jadi secara otomatis Kita tidak bisa mengakses ke menu Seperti pada umumnya Yang pertama teman-teman Untuk tailback nya Di aktifkan terlebih dulu Kemudian seolah-olah buat huruf L Seperti ini Kita geser dengan dua jari Dan kita akan matikan Menu tailback nya atau kita Kita tangguhkan Klik bantuan dan masukkan Disini kita ketikan MO Kemudian yang paling atas kita klik Selanjutnya kita akan dibawa ke halaman YouTube Kita klik link nya seperti ini Oke nah Sudah dibawa ke halaman YouTube Tapi kita langsung akses ke Chrome disini Oke teman-teman tapi tidak menutup kemungkinan Dan ketika di klik Untuk YouTube nya dia minta update Jadi sebaiknya teman-teman lakukan Web data terlebih dulu Jadi melakukan dengan sistem recovery Oke teman-teman disini kita akan ketikan Tekno care trick Apk Yang akan kita download Oke kita akan download Yang paling atas Terus kita klik bagian yang area hijau Oke kita akan download Jadi satu apk ini kita butuhkan Baik proses download nya mungkin sedang berlangsung Tapi coba kita akan tunggu Oke nah disana ada keterangan Dan thank you for download Kemudian yang satu lagi kita butuhkan Apk lagi dan Kita akan download quick short maker apk Jadi kedua bahan ini kita akan perlukan Oke kita akan tunggu prosesnya 5 detik Nah jadi apk yang ini juga kita butuhkan Jadi dua apk sama Tekno care tadi kita butuhkan Kita klik here disini Jenis penyimpanan nya kita izinkan Kemudian kita akan buka Nah teman-teman setelah Proses download nya sempurna Kita akan install seperti biasa Oke Mana barusan ya Oke kita akan klik kembali Oke yang ini kita pasang Jadi seperti kita install apk biasa Kemudian kita klik buka Dan disini kita akan Ketikkan file untuk Melihat apakah Proses download nya sudah Sempurna atau sudah complete Jadi kita klik apk Nah jadi kedua file nya sudah berhasil di download secara 100% Oke sebentar Kemudian disini kita ketikan Setting Setting Setelan kayaknya deh Oke nah Berarti kita akses ke pengaturan Kemudian kita akan cari Administrator perangkat Nah ini Kita non aktifkan Jadi khusus Android version 7 Atau nogat itu harus Di non aktifkan untuk Administrator perangkatnya Kemudian kita akan cari di pengaturan Aplikasi Aplikasi layanan Google Play Sebentar Bisa lagi pusingnya Betul beri dia lah Nah Aplikasi Kemudian untuk layanan Google Play kita cari Nah Dan yang ini kita akan Non aktifkan Terlebih dulu Sementara maksudnya Setelah itu kita akan Kembali ke file yang tadi Dan kita akan install TechnoCare APK Tadi Nah yang ini Kita install Seperti biasa Setelah kita non aktifkan Layanan Google Play Dan Non aktifkan Administrator Perangkatnya Jadi dua Cara tadi kita Telah Lakukan Dan sekarang kita Install TechnoCare APK disini Seperti APK biasa Cuma ukurannya Sekitar 24 MB Lebih lah 26 MB Kemudian kita Akan Cari pengaturan Kembali Setelah Penginstalan APK TechnoCare Berhasil di install Kita akan Tambahkan akun Disini Kalau tadi Dia tidak bisa Tapi sekarang Bisa Teman teman Perhatikan Sekarang kita bisa login Untuk Akun Google Yang kita ingat Jadi Tidak mesti Akun yang sebelumnya Disinkronkan Sama HP yang ini Yang penting Kita tahu Untuk email Dan kata sandinya Seperti itu Oke kita akan Inputkan Untuk Akun Google nya Teman teman lihat Sudah Terpasang untuk Akun Google yang baru Dan kita akan cari Layanan Google Play Yang tadi Dengan aktifkan Kemudian kita akan Aktifkan kembali Oke Sudah ritualnya Dan kita akan Lakukan restart Teman teman Kita akan Tunggu proses loadingnya Seperti Tadi Di setup Awal Jadi kita akan Lakukan setup Sekali lagi Oke Teman teman sabar Untuk proses loadingnya Sebelum lanjut Sebelum lanjut Kalian boleh klik Subscribe Sekiranya video ini Bisa bermanfaat Dan jangan lupa Untuk Menghidupkan loncengnya Oke Menu tailback nya Kembali aktif Karena tadi Ditangguhkan Kita tangguhkan Lagilah untuk sementara Oke kita akan setup Seperti tadi Di awal Jadi kalau tadi Terlog Dengan akun google Yang sebelumnya Disinkronkan Apakah Akun google Yang tadi Kita inputkan Berhasil Dipasang Teman teman Perhatikan Oke Sedang menguriksa jaringan Pembaruan perangkat lunak Oke Disana keterangannya Akun ditambahkan Dan Akunnya pun yang Saya tadi Telah inputkan Maka Kalau seperti ini Sudah bisa dipastikan HP nya bisa Mengakses ke Menu Seperti semula Jadi bisa digunakan Sebagai mana Mestinya Oke kita akan tunggu Disana pun Keterangannya Tunggu sebentar Oke untuk Untuk Lindungi ponsel Kita Jangan Sekarang Saja Yes Jangan Sekarang Note Toll back nya Tadi aktif Oke Sudah bisa mengakses ke menu Teman teman tuh Dan yang perlu kita hapus adalah Tekno care trick Karena Biasanya Ada notif error Sekarang Aplikasi ini Kita tidak Lagi membutuhkannya Jadi Tadi hanya Menjembatani Terima kasih Tekno care trick Apa ya sih Namanya Tekno care trick APK Ini untuk sekarang Kita tidak butuhkan Dan Quick short maker APK Pun kita akan Delight atau Uninstall Nah Yang ini Kita copot Pemasangan Oke Akun nya Sudah Untuk tailback nya juga Kita non aktifkan teman teman Jadi supaya nanti kita Saat hidupkan Normal Oke teman teman Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video